Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Kembali lagi hari ini kita bikin satu konten Di channel ini sahabat Memang kebetulan hari ini saya akan mencari emas di sungai ini Dari pagi sampai sore sahabat Ini sekitar jam 7 pagi Dan berangkat dari rumah tadi habis 7 sahabat Jadi sampai di lokasi jam 7 pagi Habis 8 Nah ini sebelum kita bekerja Saya akan menyampaikan kepada sahabat Atau memberikan satu buah video Bagaimana cara mencari kiki emas Hanya dengan menggunakan ulang sahabat Karena masih banyak yang bertanya Bang bagaimana bisa tahu Sungai tersebut ada kandungan emasnya Jadi akan saya bikin satu video caranya Jangan kita sembarang menggali sahabat Jadi kita tentukan dulu titik emasnya Sungainya ada emas satu tidak Baru kita melakukan pencari man dengan menggunakan karten Namun jangan lupa support terus channel ini Dengan like, komen, subscribe, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Agar video ini bisa sekembang dan tinggal luas di seluruh dunia sahabat Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Ini saya akan bikinkan satu buah video Sebelum saya akan mencari emas Menggunakan karpet Ini material yang akan saya ambil hari ini sahabat Jadi masih banyak sahabat-sahabat saya di rumah Yang bertanya Seperti apa ciri-ciri sungai yang mengandung emas bang Jadi sebenarnya sudah cukup jelas Karena di video-video saya sudah saya bikinkan Atau saya buatkan Video ciri-ciri sungai yang ada kandungan emasnya seperti apa Jadi inilah sahabat Selamat video yang saya ambil Untuk saya dulang bang Ada yang bertanya Mengapa bang tahu lokasinya ada emasnya Nanti akan saya jelaskan caranya seperti apa sahabat Untuk mengetahui sungai ini ada emasnya Dan langsung kita karpet nantinya Nah ini bekas galian saya Kemarin saya sudah gali Hari ini saya datang lagi Akan coba menggali di tepi sebelah sini lagi sahabat Karena di sana batunya sangat padat Jadi agak sulit Susahan saya untuk menembus ke dalamnya lagi sahabat Batunya memang sangat padat di sana Jadi kita geser ke sini Kita geser ke sini Bebatuannya tampak seperti itu Karena sudah dirempas air sahabat Di lokasinya seperti ini sahabat Ini daerah pegunungan sahabat Nah itu batunya ukurannya memang besar-besar seperti ini sahabat Karena di sungai ini sahabat hampir seluruh Hampir menyeluruh Tebing ini ada kandungan emasnya Namun ada yang banyak ada yang sedikit Makanan yang kita cek dulu Dan cek dulu mana titik terbanyak yang ditemukan emasnya sahabat Seperti itu Nah itu lokasinya ke hindu sana Masih panjang Jadi kita tenusuri sungai ini Kemampu kita hari ini sahabat Nah mungkin sahabat-sahabat di rumah yang belum paham atau belum mendapatkan hasil mencari emas secara tersonal Seperti di video-video saya Dengan adanya video ini semoga membantu sahabat di rumah Yang daerahnya daerah pegunungan Karena nantinya akan bisa sahabat coba Lakukan seperti ini sahabat Jadi jangan kita sembarang menggali atau sembarang untuk mengarpe sahabat Jadi kita pastikan dulu Tebing ini atau lokasinya ada emas atau tidak Nah caranya Sebentar lagi akan saya Tunjukkan caranya menentukan Binding ini ada emasnya atau tidak sahabat Nah nanti Nah saya coba ambil materialnya Lalu saya dulang Seperti ini Seperti ini sahabat Saya 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 di posisi tripod saya yang agak aman Agar kameranya tidak jatuh Nah saya Bikin videonya sendiri hari ini sahabat Nah ini materialnya Saya akan coba ambil Lalu saya dulang Oke saya ambil dulang dulu Oke sahabat Ini saya ambil materialnya Lalu saya dulang Kita tentukan Sungai ini ada emas atau tidak Caranya kita harus dulang dulu Nah kita ambil material yang seperti ini sahabat Tidak usah Kita ambilnya banyak-banyak Kita ambil sedikit saja sahabat Kalau adakan Nungat emasnya Kita tidak Untuk menentukan ada emas Tidak usah Kita ambil material yang terlalu banyak Ambil sedikit saja Sebagai sampel kita Untuk menggali nantinya sahabat Nah seperti ini Saya rasa kita cukup Sudah cukup Sebanyak ini sahabat sudah cukup Lalu kita dulang Oke saya geser dulu kameranya Biar sahabat di rumah Tidak terfokus Sebentar saya setel dulu kameranya Ini karena saya sendiri Jadi ya Agak sulit Kameranya Yang tertakut jatuh Nah seperti itu Saya rasa sudah nampak Nah ini sahabat Jadi kita tidak menggunakan Alat metal detektor Atau sejenisnya sahabat Kita hanya manual Dengan menggunakan dulang Untuk menentukan Lokasinya ada emas atau tidak Jadi Hanya modal dulang sahabat Untuk menentukan Sebenarnya ada emas atau tidak Jadi jangan sembarang menggali Sebelum kita Ngecek lokasinya dulu sahabat Karena nanti Kalau kita langsung menggali Takutnya Tenaga kita sudah terkuras Namun hasilnya tidak ada Jadi sebelum kita menggali Ada emas atau tidaknya Lebih baik kita cek dulu Seperti ini sahabat Karena berdasarkan pengalaman saya Kita Selalu Sampai ke lokasi Langsung cek dulu sahabat Kalau tidak ada menemukan tipi emasnya Kita tidak akan mencari emas Di sungai tersebut sahabat Jadi takutnya Kita Habis tenaga Hasil tidak ada Hasil tidak ada Biasanya kalau materialnya ada emasnya sahabat Bahan yang sedikit seperti ini yang saya ambil Biasanya sudah ada kita menemukan beberapa tipi emasnya sahabat Semoga saja ada emasnya Nah itu sahabat emasnya Alhamdulillah Masih ada emasnya Tuh Tuh emasnya sahabat Nah Mungkin Saya agak dekatkan Dekat Kameranya Nah ini emasnya sahabat Satu titik Satu Ini satu titik Dua titik emas Ini satu lagi Dua Tiga Tiga titik emas Yang saya dapatkan Di galian Yang sedikit itu sahabat Itu masih sahabat Nah Itu ukurannya lumayan Besar sahabat Tidak terlalu besar Karena di kamera ini saya zoom Jadi ukurannya Terlihat agak jelas Seperti besar sahabat Empat titik ini satu lagi Ada kecil di atas sahabat Satu Satu Dua Tiga Empat Lima titik ini ada yang halus lagi Satu Jadi seperti itu sahabat Kita mesti Cek dulu Menggunakan ulang Lokasinya Ada emas atau tidak Jadi semoga video ini Bisa membantu sahabat-sahabat di rumah Yang sudah mencoba Atau yang belum Yang ingin mencoba Perhatikan dulu sungainya Ada bebatuannya Yang pertama Yang kedua Ingin bekerja mencari emas Kita mesti diulang dulu Sebelum kita Melakukan cara Mengarpetnya sahabat Nah Itulah Bentuk sungainya Bentuk sungainya Seperti ini Ini karena daerah pegunungan Batunya memang ukurannya Lebih besar dari ukuran badan kita Sahabat ini Batu-batu pegunungan Seperti ini Itulah materialnya Hanya seperti ini Kita ambil sedikit Kita sudah menemukan Lima titik emas Di tepik ini sahabat Nah jadi seperti itu Kita mesti Gali dulu Dengan dulang Kita cek dulu dengan dulang Kalau ada titik emas Cara tradisional Tanpa menggunakan mesin Dan video ini Kalau merasa Bermanfaat bagi sahabat Mohon di share ke sosial media Yang sahabat-sahabat suka Agar sahabat-sahabat kita yang lain Juga Tahu bagaimana Cara mencari titik emas Menggunakan dulang tradisional Tanpa menggunakan mesin Atau alat detektor Atau sejenisnya sahabat Oke Nah ini adalah bentuk sungainya Ini peralatan saya sahabat Karena hari ini Saya memang betul-betul Membawa perlengkapan Perlengkapan yang memang banyak Sahabat-sahabat kita Semuanya Karena Kita sampai sore Dari pagi Sampai sore Akan mencari emas Di sungai ini sahabat Semoga Hasilnya banyak Dan bisa Menjadi pencarian kita Atau tambahan kita Sehari-hari sahabat Oke Sudah jelas Sekian di video Penjelasannya Jadi tidak ada yang bertanya lagi Bagaimana ciri-cirinya Bagaimana menentukan sungai Yang ada emas atau tidak Oke Sahabat mungkin Sudah cukup penjelasannya Sahabat Bagaimana cara mencari Tidak emas Bagaimana cara menentukan Sungainya ada emas Dan tanpa kita Menggunakan alat canggih Seperti metal detektor Atau alat canggih lainnya Sahabat Jadi Hanya Menggunakan dulang Sahabat Kita bisa tahu Sungai tersebut ada Kandungan emasnya atau tidak Hanya dengan cara Kita ambil materialnya Beberapa atau sampelnya Sahabat kita dulang Kalau kita menemukan titik emasnya Berarti sungai tersebut Ada emasnya Dan cobalah mencari emas Dengan menggunakan karpet Tanpa menggunakan mesin sahabat Agar aman kita Alam terjaga Dan hingga anak kesukitan Nanti bisa menikmati Alam yang indah ini Kita mencari rezeki Dari alam Dan kalah alam kita Oke Mungkin sekian dulu Penjelasan saya Saya rasa sudah cukup Karena masih banyak yang bertanya Makanya saya bukinkan satu buah video Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati